Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma soli'ala sayyidina muhammad Wa ala'ali sayyidina muhammad Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Masya Allah Dan Alhamdulillah jamaah Saya sudah bersama guru-guru saya Guru-guru kita semua disini Ada Ustaz Yusufa Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah sehat Ada Habib Usman Masya Allah Masya Allah Ada Ustaz Molana Alhamdulillah saya legat Kenapa? Burung kesayangannya Habib Usman udah balik Jamaah yang dimuliakan Allah Masya Allah Bahasan hari ini sekaligus menjawab pertanyaan Bahkan curhatan jamaah yang masuk ke media sosial Islam itu indah Karena setiap orang yang sudah berumah tangga Pasti pengen banget punya keturunan Nah bagaimana caranya Akan kita bahas pagi hari ini Sesuai tema kita yaitu Tujuh amalan dahsyat Agar cepat hamil Bismillahirrahmanirrahim Habib Usman benar gak sih Dalam Islam salah satu faktor kenapa wanita mungkin sulit punya keturunan Karena katanya ada jin kafir yang mengikat rahim si wanita Sehingga sulit untuk punya keturunan Ini aku mohon penjelasannya nih Habib Usman Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita ni'mat iman Ni'mat sehat wa la'af ya Sehingga kita bisa menyaksikan Islam itu indah Semoga penonton di rumah Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa diamalkan untuk keluarganya Dan kita semua insyaallah Mendapatkan keberkahan dan keriluan Ya Allah subhanahu wa ta'ala amin Amin Ya Rabbal Amin Kalau memang dia benar diganggu jin Maka dia harus meruqyah dirinya sendiri Dengan surat ruqyah Kalau misalkan ada badan yang gak enak Tubuh yang gak enak Jiwa yang gak enak Atau merasa dirinya kayak ada yang ganggu Maka disunahkan Di dalam riwayatnya Nabi Muhammad SAW Yang dimana boleh meruqyah dirinya Ingat kita tidak boleh meminta ruqyah kepada orang lain Sebaik-baiknya manusia adalah meruqyah dirinya Dan tidak boleh meminta kepada orang lain Ketika kita meruqyah diri kita sendiri Kita membacakan surat al-fatihah Minta kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya Apa yang kita lakukan lagi? Membaca surat kulhu tiga kali Al-Falak satu kali An-Nas satu kali Dan membaca ayat kursi satu kali Dan juga dijelaskan dalam hadis Dan riwayatnya Nabi Muhammad SAW Siapa orang yang membaca surat al-Baqarah Dari awal sampai akhir Dia taruh air satu gelas depannya Dengan membacakan surat ruqyah tadi Insyaallah Tiga hari Jin, kafir Atau siapapun mereka yang mengganggu Tidak akan mempan masuk dalam rumahnya Masyaallah Rukyahlah diri kita sendiri Ingat Mempunyai anak itu adalah kandaknya Allah SWT Allah yang berkandak Bukan manusia Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat Ashura Ashura ayat 49-50 Lillahi mulku Yang memberikan anak yang Allah SWT yang memberikan anak yang Allah kehandaki dengan kehandaknya Manusia yang baik Yang mau menolong kita siapa lagi Ya Rabbal Amil Kita tanya sama Ustaz Maulana yang anaknya ada 4 Rencana kan 8 Rencana kan 8 ya Harus nyari dulu berarti Tidak aman Karena pasti punya menantu Oh Masya Allah jadi anak-anaknya sendiri Itu jawaban aman Jawaban aman Ustaz Maulana nih Mertua saya nonton Masya Allah Ustaz Maulana Benar gak sih Salah satu amalan agar cepat mempunyai anak adalah suami istri itu harus menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan Pertama wanitanya Dan juga harus ada apa mihrab yang di rumah nih Seperti Siti Maria Nabi Zakaria Itu mihrabnya seperti apa sih Ustaz Maulana Atau mohon penjelasan Ustaz Maulana Silahkan Iji Nabi Inji Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaat Oh jemaat Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Walai ala sayyidina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Karena ketahui lah Betul kata Abib tadi makasih banyak Jazakallah Karena yang memberikan rejeki anak itu adalah Allah Nah kembali pada diri kita Bagaimana supaya cepat dapat keturunan Jauhi kemaksiatan Perbanyak bertobat Dan dekat kepada Allah Makanya sebagaimana ada contoh adalah Siti Mariam Ibunda Nabi Isa alaih salam Ponakan daripada Nabi Zakaria alaih salam Dimana Dimana Ada mihrabnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin Bulan Sebelum pandemi Saya sempat kesana Di tempat mihrabnya Kita lagi sholat Oh ini ditanyain Disinilah mihrabnya Siti Mariam Jadi sempat saya kesana liat Masya Allah Aku belum pernah liat lagi Makanya datang Di Palestine ya Di Palestine Mesil Aksah Kayak apa sih bentuknya Ya tempat sholat Tempat ibadah Jadi ada baiknya gini Buat kita semua Buat mihrab di rumah Tempat dimana kita bermunaja Kepada Allah Sering-sering ibadah disitu Jadi sebaiknya Buat satu tempat Kalau kita mau bikin mushalah Mungkin rumah kita kan Cuma dua kamar Mau bikin mushalah Dimana lagi Gak ada space nya ya Apalagi rumah kontrakan Ya Allah Gak bisa Minimal Kita bikin mihrabnya Satu sejadah Dan itu dipatenkan Disitu terus Jadi betul-betul Ada mihrab kita Di rumah itu Ada mihrab Sekali lagi Di rumah itu Ada mihrab Mungkin kita berkata Kan salatnya di masjid Iya salatnya di masjid Tapi kan ada dua salat Yang kita dikerjakan di rumah Apa itu Salat sunat duha Dan salat sunat tahajud Berdua-dua kepada Allah Kan enak Mungkin duhanya di kantor Tapi kan ada baiknya Tahajudnya Tidak mungkin di kantor kan Iya Dan tada Lombur Dan alhamdulillah Memang nabi Salat sebaiknya memang Salat sunat di rumah Salat wajibnya di masjid Yakinlah Allah selalu Mengawasi kita Sehingga tidak ada Keinginan untuk melakukan Kemaksiatan Kenapa ada orang Susah punya anak Karena dia selalu-selalu Melakukan kemaksiatan Dan karena anak itu adalah Melanjutkan kebaikan Orang tuanya Makanya saya salut Kalau orang memiliki Banyak anak Termasuk Habib Usman Banyak anaknya Anak berapa? Empat Empat Masih mau nambah? Insya Allah Insya Allah Masya Allah Yakinlah Seluruh amalan Manusia akan dicatat Akan diminta Pertanggung jawabannya Pada hari kiamat Apapun yang kita lakukan Akan diminta Pertanggung jawaban Jadi ketika ada Keyakinan bahwa Ini akan dipertanggung jawabkan Tidak ada Keinginan melakukan dosa Dan ketahui lah Kalau mungkin Yang ngawasin kita Ya adalah Tapi Tunggu dulu Ternyata tubuh ini Jadi saksi dari kemudian Kulit jadi saksi Jadi mau kemana kita? Kalau yang jadi saksi Adalah diri kita sendiri Ketika kita melakukan maksiat Maka ketika kita yakin Bahwa kita diawasi Oleh diri kita sendiri Maka itu akan jadi Pengawasannya luar biasa Mau punya anak? Mau Hindari maksiat Hindari maksiat Mau punya anak? Mau Jangan melakukan dosa Mau punya anak? Mau Perbanyak tobat Mau punya anak? Mau Persiapkan bahwa Aku siap Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Masya Allah Minimal satu sejada deh Itu bisa jadi tempat Misalnya suami istri Salah tahajud bareng Doa bareng Dekat sama Allah Jadi keharmonisannya juga bertambah Karena deket sama Allah Tahajud barulah Apa tuh? Nggak lanjutin aja Lanjutin ya Lanjut sholat subuh maksudnya ya Masya Allah Jazakallah Ustaz Maqlana Masya Allah Jamaah yang ada dirumah Kita lanjutin lagi Temanya bagus banget kan Amalan-amalan apa nih Yang dasyat Yang bisa bikin cepat hamil Jangan sampai gak nonton Sayang banget Nah aku punya tayangan lagi jamaah Ini mengenai sebuah testimoni Mengamalkan sholawat Akhirnya hamil Masya Allah Kita lihat tayangannya ya jamaah Silahkan Kemudian cara yang ketiga dari segi spiritual itu Jangan lupa bersolawat Jadi setelah sholat Setelah aku baca doa yang tadi di nons aku itu Aku biasanya sholawat sebanyak-banyaknya Kan udah banyak banget ya Kayak orang-orang yang buktiin The power of sholawat gitu kan Dan udah beberapa hajat aku juga Yang alhamdulillah tercapai Karena aku mengamalkan sholawat gitu kan Jadi emang harus ada yang keyakinan gitu loh Dari diri kitanya Mungkin setelah sholat Jangan lupa sholawat Atau bahkan kalau misalkan lagi Apa ya kayak misalkan lagi Ada waktu luang atau apa Itu kalian sholawat aja Sambil kayak meyakini dalam hati Sambil minta gitu kan Supaya diberikan keturunan Kali ini Ustazah Siva Aku mau nanya Benarkah Ustazah Siva Sholawat bisa membuat kita punya cepat keturunan Dan kalau memang iya Itu kayak ada bacaan khususnya Nggak sih harus berapa kali kah jumlahnya Atau di waktu yang tepat seperti apakah Nah aku mohon penjelasan Ustazah Siva Izin saya Habib Silahkan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan wa syukran lillah Amma ba'at Para guru saya Jamaah di rumah Islam itu indah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang mendapatkan keturunan Siapa sih manusia yang nggak pengen punya keturunan? Kita ngeliat anak kecil lucu pengen Baru nikah sebulan dua bulan Yang nikah barengan kita sudah punya anak terlebih dahulu Pasti sebagai istri ngambek sama suami Mas kok kita belum punya anak sih? Ayo dong usahanya lebih keras lagi Suaminya disalah-salahin Nanti suaminya ditanya di kantor Kok kamu belum punya anak? Yang lain sudah punya anak Dia menyalahkan istrinya Ayo dong kamu gimana sih rahim kamu? Dan lain sebagainya Ini terkadang malah menjadi perdebatan diantara suami istri Memang manusia ini fitrahnya suka kepada anak-anak Dalam surah Alimran dijelaskan Zuyina linnas hubushahwati minan nisa Wal banin wal qanatiril mukontorati minal zahabi wal fiddoti Wal khaylil musawwamati wal an'am ila akhir ayat Jadi salah satu yang dicintai atau disuka oleh manusia itu adalah anak-anak Adakah amalan khusus atau amalan tertentu Yang bisa menjadikan kita mudah mendapatkan keturunan Tadi dijelaskan dalam fiti salah satunya solawat Benarkah solawat bisa menjadi wasilah? Jadi bukan karena solawat kita punya keturunan Tapi solawat itu menjadi wasilah Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Meminta kepada Allah Karena keberkahan solawat itulah Allah kasih keturunan kepada kita Kapan solawat dilaksanakan dibaca? Setiap waktu Karena kita cinta sama Rasul Nih disini ada zuriah kita Masya Allah Kita cinta sama Rasul Setiap abis solat kita solawat Mohon maaf mau mendekati istri pun kita solawat dulu Mandang wajah istri kita solawat ya Jadi jangan cuman Aduh virus kamu cantik banget sih katanya Tidak tapi ketika melihat istri Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala Masya Allah Masya Allah istriku ini soliha cantik Contoh ya Jadi disitu ada keberkahan dalam rumah tangganya Nah ada salah satu kisah ketika itu Seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan al-Basri Wasyaka rojulun ila Hasan al-Basri Dia mengatakan Wahai Hasan al-Basri Sungguhnya aku ini dalam keadaan panceklik Kesusahan Semua kering Tidak ada air di mana-mana Maka berkata Imam Hasan al-Basri Minta ampun sama Allah Kemudian Datang yang lain Ini yang datang Fukoro yang kedua Orang fakir, orang miskin Maka Imam Hasan al-Basri pun mengatakan Minta ampunlah kepada Allah Setelah pergi yang kedua Datang yang ketiga Dia mengatakan Saya ini tidak punya anak Wahai Hasan al-Basri Apa yang harus saya lakukan Maka faqal Berkata Imam Hasan al-Basri Istaghfirullah Minta ampunlah kepada Allah Ternyata solawat dan istighfar itu Bisa menjadi wasilah kita Untuk mendapatkan keturunan Bahkan dalam surat Nuh ayat 10-12 Dijelaskan Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Yursilis sama alaikum midrarara Wayumdidikum bi amwali wabanina Wayaj'allakum jannati Wayaj'allakum anhara Jadi kalau pengen punya keturunan amalkan itu Yang pertama istighfar Yang kedua sedekah Dan yang ketiga solawat Memperbanyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara istighfar ini Kenapa harus kita lakukan Agar mendapat keturunan Bisa jadi dulu sebelum kita nikah Atau sebelum kita hamil Ada hati yang pernah tersakiti Mungkin kita pernah yang namanya Nyakitin hati orang tua Ada tetangga kita lagi hamil Kita katain Ada saudara kita yang belum punya anak Posisinya kita masih single Kita katain kok belum punya anak juga sih Udah lama nikah Nah itu nyinyir dalam hati ya Nah itu salah satu dosa yang ternyata Menjadi penghambat kita untuk memiliki keturunan Oleh karenanya istighfar Sedekah dan perbanyak solawat Insya Allah Dipermudah mendapat keturunan Amin ya Allah Amin Berarti zaman yang ada di rumah Bisa kita amalkan tuh Yang seperti penjelasan Ustazah Siva Kita perbanyak istighfar kita Sedekah kita dan juga solawat Insya Allah kita akan cepat punya keturunan Amin ya Allah Amin Zaman aku punya pertanyaan lagi Ini agak Aku baru dengar sih sejujurnya ya Aku harus nanya sama Habib Usman nih Bip ini aku baru dengar Bip Terdengar aneh buat aku dan istri Benar gak sih Bip katanya nih Kalau punya keturunan nih Pasangan suami istri itu Harus main hujan-hujanan Kenapa aku bilang aneh Karena aku sama virus Kalau ngeliat hujan Biasanya kita ngojek payung Bip Ini ada rahasia yang besar Kalau gitu nanti aku mohon penjelasan Dari Habib Usman ya Boleh Baik Insya Allah Jangan kemana-mana Mandi hujan Insya Allah Bisa punya keturunan Ada adabnya Kata Habib Usman Seperti apa Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Alhamdulillah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa